Oke, bertemu kembali sama ADP Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas sebuah motor pariokarbo ya. Motor ini itu sudah berapa kali masuk bengkel teman-teman, tetapi motor ini permasalahannya, kata pemiliknya itu tidak pernah ditemukan permasalahannya. Nah, apa masalah motor ini? Itu sebenarnya begini. Motor ini itu jika dibawa di jalan yang kondisinya bagus, itu di dalam perkotaan itu tidak pernah ada masalah. Tetapi, begitu dibawa di jalan di daerah saya ini yang memang sedikit jalannya itu ya agak sedikit bergelombang teman-teman, itu ada jalan yang rusak, motornya ini tiba-tiba saja berebat ya. Berebat dan mau-mau mati, kadang-kadang sampai mati ini ya? Sampai mati. Dan sudah dibawa ke bengkel beberapa kali, permasalahannya belum ketemu. Saya sih sebenarnya maklum teman-teman, bukannya saya mau menggurui bahwa saya paling tahu tidak sebenarnya ya. Tetapi karena saya pernah mengalami permasalahan motor seperti ini, jadi saya berasumsi ada satu hal yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Tapi sebelumnya, saya akan coba hidupkan dulu motornya teman-teman, biar teman-teman tahu bahwa motor ini, itu hidupnya bagus ya. Kirinya? Cek sedangnya, belak-belaknya. Gitu. Motor ini juga bagus dan tidak ada permasalahan ya. Nah, karena waktu tadi saya berasumsi mungkin businya yang bermasalah atau bagian cowo businya yang bermasalah. Tetapi sebenarnya permasalahan di bagian ini, itu cenderung disebabkan oleh switch standar samping yang bermasalah. Nah, kenapa pada saat motor ini diperbaiki di bengkel itu tidak ketemu? Karena pada saat posisi diam atau tidak terjadi goncangan, switch standar samping itu akan tetap dalam kondisi normal. Nah, pada saat terjadi hentakan yang keras, maka switch standar samping itu cenderung dia akan turun. Nah, itu yang menurut saya, asumsi saya yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Nah, terus, bagaimana solusi atau cara mengatasinya? Caranya sangat mudah sekali sebenarnya teman-teman. Itu hanya dengan teman-teman menjamper langsung switch standar samping ya. Itu switch standar sampingnya dimatikan saja. Nah, sebelum teman-teman itu dapat mengganti dengan switch yang baru nantinya. Itu kita matikan saja dengan cara teman-teman mengecek kabel yang ada di bagian sini ya. Ini akan saya tunjukkan kabelnya dan bagaimana cara menjampernya ya. Nah, teman-teman, ini adalah bagian kabel yang dari switch standar samping, teman-teman. Tadi sudah saya selusuri, ternyata ini, bagian atas. Ini adalah copnya ya, yang berhubungan ke switch standar samping. Jadi, caranya sangat mudah sekali, teman-teman dengan membuka copnya ini. Ini teman-teman buka dan teman-teman siapkan kabel seperti ini ya. Dan kabelnya ini, kita kupas lalu kita potong. Nah, tidak terlalu panjang, cukup segini saja ya. Kemudian, teman-teman masukkan di area sini ya. Tidak. 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 selamat menikmati nah oke, jadi seperti itu kita akan coba dulu apakah mas switch tenar sampingnya masih berfungsi jadi walaupun standar sampingnya kita turunkan itu motornya tetap masih hidup, ini kita nonaktifkan dulu karena ini adalah sistem atau trik dadakan teman-teman, karena ini kan sudah malam, jadi kalau teman-teman ingin mengaktifkan kembali standar samping, itu teman-teman bisa nanti mengganti switchnya dengan switch yang baru seperti itu, saya akan pasang dulu dan kita akan coba apakah prediksi saya ini benar atau masih ada permasalahan lain yang menyebabkan permasalahan pada motor ini nah yang terpenting sekarang adalah saatnya untuk mencoba, nah ini akan dicoba langsung oleh pemiliknya teman-teman apakah permasalahan ini masih ada, karena memang sangat menjengkelkan motor-motor seperti ini sampai pemiliknya uring-muringan mau dijual murah-murah kadangnya, ya kita akan coba teman-teman mudah-mudahan permasalahan pada motor ini segera dapat teratrasi dan pemiliknya dapat dengan nyaman membawa motornya, ya coba terus, langsung ke jalan kok, langsung ke jalan kok, nah dia akan coba dibawa di jalan yang rusak, padahal ini sudah cukup malam teman-teman, ini sudah sekitar jam tujuan ya, jam tujuh, jam setengah delapan, jadi yang bawah juga anak perempuan, nah kasihan sekali ya, oke, nanti kita akan coba cek apakah permasalahannya itu masih ada atau tidak ya, nah oke, teman-teman itu masih dicoba, karena di sana ada terabat-terabat bertan ya, jadi masih dicoba apakah permasalahannya itu masih ada atau tidak ya, ya oke bro, sudah bagus, nah jadi memang permasalahannya adanya di sana, ini bagus, 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 jadi memang permasalahannya ada di sana, teman-teman, permasalahan-permasalahan kecil seperti itu itu memang kadang-kadang susah untuk kita deteksi ya, susah sekali karena memang kadang-kadang di luar apa yang kita prediksi, di sini memerlukan pengalaman, pernah menangani atau tidak, jadi karena saya pernah mengalami atau menangani permasalahan seperti ini, jadi ya cepat saya dapat mengantisipasi permasalahan tersebut, jadi buat motor teman-teman yang terutama motor metek ya, yang mengalami permasalahan yang sama, itu sebaiknya cek dulu switch setandar samping sebelum teman-teman melakukan perbaikan-perbaikan di area yang lain seperti itu, nah semoga video di kesempatan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan kembali dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kepadaan Tabanaan, si IB Channel mengucapkan terima kasih, buat teman-teman yang sudah selalu menonton video saya, dan tentunya, salam IB Channel.